Lalu berdoa lah Hana, katanya, Janganlah kamu selalu berkata sombong, Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji, Busur pada pahlawan telah patah, Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, Pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, Sekarang menyewakan dirinya karena makanan, Tetapi orang yang lapar dahulu, Sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul, Melahirkan tujuh anak, Tetapi orang yang banyak anaknya, Menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, Dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin, Dan membuat kaya. Ia merendahkan, Dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina, Dari dalam debu, Dan mengangkat orang yang miskin, Dari lumpur. Untuk mendudukkan dia, Bersama-sama dengan para bangsawan, Dan membuat dia, Memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas dunia, Dan diatasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, Dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik, Akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri, Seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan, Akan dihancurkan. Atas mereka, Ia mengguntur di langit. Tuhan menghadiri bumi, Sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan, Kepada raja yang diangkatnya, Dan meninggikan tanduk kekuatan orang, Yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkanah kerama, Tetapi anak itu, Menjadi pelayan Tuhan, Di bawah pengawasan, Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli, Adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, Ataupun batas hak para imam, Terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang, Mempersembahkan korban sembelihan, Sementara daging itu dimasak, Datanglah bujang imam, Membawa garpu bergigi tiga, Di tangannya, Dan dicucukkannya, Kedalam bejana, Atau kedalam kuali, Atau kedalam belanga, Atau kedalam periuk. Segala yang ditarik, Dengan garpu itu ke atas, Diambil imam itu, Untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka, Memperlakukan semua orang Israel, Yang datang kesana, Kesilu. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, Bujang imam itu datang, Lalu berkata kepada orang, Yang mempersembahkan korban itu. Berikanlah daging kepada imam, Untuk dipanggang, Sebab ia tidak mau menerima, Daripadamu daging yang dimasak, Hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, Kemudian, Barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, Sekarang juga harus kau berikan, Kalau tidak, Aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, Sangat besarlah dosa, Kedua orang muda itu, Di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah, Korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, Ia masih anak-anak, Yang tubuhnya berlilitkan baju efot, Dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil, Dan membawa jubah itu kepadanya, Apabila ia bersama-sama suaminya, Pergi mempersembahkan korban, Sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu, Dari perempuan ini, Pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka, Ketempat ketiamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, Sehingga dia mengandung, Dan melahirkan tiga anak laki-laki, Dan dua anak perempuan lagi. Sementara itu, Makin besarlah Samuel yang muda itu, Di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua, Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya, Terhadap semua orang Israel, Dan bahwa, Mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani, Di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini, Tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, Bukan kabar baik yang ku dengar itu, Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan, Melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, Maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, Siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu, Semakin besar dan semakin disukai, Baik di hadapan Tuhan, Maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli, Dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu? Ketika mereka masih di Mesir, Dan takluh kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya, Dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, Supaya ia mempersembahkan korban di atas misbahku, Membakar ukupan, Dan memakai baju efot di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku, Dan korban sajianku, Yang telah kuperintahkan, Dan mengapa engkau menghormati anak-anamu, Lebih daripadaku, Sambil kamu mengkemukan dirimu dengan bagian yang terbaik, Dari setiap korban sajian umatmu Israel. Sebab itu, Demikianlah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, Demikianlah firman Tuhan, Jauhlah hal itu daripadaku, Sebab siapa yang menghormati aku, Akanku hormati, Tetapi siapa yang menghina aku, Akan dipandang rendah. Sesungguhnya, Akan datang waktunya, Bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu, Dan tangan kekuatan kaummu, Sehingga, Tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan, Kepada segala kebaikan yang akanku lakukan kepada Israel. Dan dalam keluargamu, Takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu, Yang tidak ku lenyapkan dari lingkungan misbahku, Akan membuat matamu rusak, Dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu, Akan mati, Oleh pedang melawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, Yakni, Apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hovni dan Binihas. Pada hari yang sama, Keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku, Seorang imam kepercayaan, Yang berlaku sesuai dengan hatiku, Dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya, Keturunan yang teguh setia, Sehingga ia selalu hidup, Di hadapan orang yang keurapi. Kemudian, Siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu, Akan datang sujud menyembah kepadanya, Meminta sekeping uang perak, Atau sepotong roti, Dan akan berkata, Tempatkanlah kiranya aku, Dalam salah satu golongan imam itu, Supaya aku dapat makan, Sekerat roti.